Pemirsa upaya penyelundupan ratusan karung berisi alat kesehatan bekas dan obat-obatan dari Malaysia digagalkan petugas Becukai Dumai, Pekanbaru. Barang-barang ilegal tersebut diamankan saat bongkar muat dari pelabuhan tikus di kota Bagensi Api-Api, Rokan, Hilir, Riau. 550 karung yang berisi ratusan obat dan diduga alat kesehatan bekas pakai ini berasal dari Malaysia. Upaya penyelundupan barang-barang ilegal ini terungkap saat dibongkar di pelabuhan tikus kota Bagensi Api-Api, Kabupaten Rokan, Hilir. Alat kesehatan yang diangkut dengan empat truk ini, diantaranya sarung tangan karet. Rencananya barang-barang ini akan dibawa ke Medan. Kita curiga bekas pakai karena kemasannya memang nggak seperti kalau kita beli di toko itu yang dikemas rapi ini, kemasannya karung-karungan gitu. Pelanggaran dari si pabian dia tidak mengindahkan undang-undang pabianan, importasi tanpa dokumen. Tujuh orang yang merupakan supir dan kernetruk diperiksa petugas, barang-barang selundupan. Di antaranya 200 obat-obatan diserahkan ke Balai Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan 550 karung berisi alat kesehatan bekas diperiksa di Balai Karantina Kesehatan. Dari Dumai Riau, Deddy Iswandi Ainus melaporkan.